yo guys kembali lagi sama gua dari busboy garage kali ini gua kedatangan gitar perang ini guys gokil ini udah dicatat-catatin tuh apaan aja apaan aja yang harus gua kerjakan refresh car stainless steel terus ada ganti bonat tulang banyak nih guys nah ini tuh gua gitarnya aslinya Squire Affinity apa kalifornia series ya tapi udah di rebranding ulang sama ondrenya pakai namanya sendiri nih relik dibakar nih gosong roasted juga anjir roasted maple gosong nah bagaimana proses dari gitar ini cekidot aja guys oke seperti biasa sebelum gua eksekusi gua cek dulu kondisi fretboardnya dan atau kondisi necknya kayak gimana nih gua udah setting-setting trusrutnya gua puter ternyata aman jadi langsung gua eksekusi deh gua panasin dulu fretnya kali ini gua nggak usah pakai timah lah ya kenapa nggak pakai timah ya nggak paham sih nyobain aja panasnya dapet nggak kalau nggak dapet yaudah udah berpake timah karena ini kan maple ya maple kalau kena timah tuh memang agak garawan guys setelah panas gua angkat dikit ujungnya tidak lupa pakai chipstopper menghindari somplak-somplak pelan-pelan ini fretnya lembek gitu langsung melengkung dan cabutan pertama ini aman gua ketuk-ketuk dikit ya supaya yang nongol-nongol itu ketarik fret itu bisa masuk lagi setelah itu gua halusin karena apa ya karena kalau nongol-nongol gitu kadang kesenggol tangannya bisa jadi somplak guys Nah itu yang bahaya lalu gua persiapkan dulu fretnya ini gua bending dulu ngikutin radius fretboardnya 9,5 inch ini gua memakai fret bender atau alat untuk melengkungkan fret ini sudah di radius ini sudah dicabut fretnya dan fret yang akan gua gunakan itu adalah ini guys FS51100S tadi gua lupa udah keburu gua bending udah keburu gua buka kenapa pakai ukuran ini ini adalah ukuran yang menurut gua replacement yang pas buat klasik vibe jadi seorang ini pengennya fretnya seperti orinya cuma kalau affinity itu kecil banget udah kecil pendek gitu kurang aja gitu jadi berat nanti ngebendingnya kena kulit tangan udah nempel ke fretboard jadi seret gitu guys jadi gua sarankan ini juga factory correct tapi replacementnya untuk square klasik vibe ini gua nibler dulu gua potong kakinya karena ujung fretnya tidak enggak nembus Hai setelah di fitting Hai pas baru masuk ke tahap instalasi ini gua pakai lem putih seperti biasa Hai kenapa pakai lem putih gue ceritain mulu ini ya ya pokoknya intinya untuk menguatkan fret walaupun tidak sekuat super glue selama slot fretnya masih mantep menurut gua tidak jadi masalah banyak banget guys dan lem putih itu bisa ngisi rongga-rongga di dalam slot fret yang kita nggak tahu ada rongga seberapa banyak jadi mudah-mudahan sih bisa ngisi ruang-ruang kosong di dalam slot fret itu guys lalu gua pasang menggunakan arbor press gua press satu persatu beres instalasi lalu sekarang ke tahap pemerataan ujung yang fretnya sebelum masuk ke tahap beveling atau gua papa smiring jangan lupa di masking tab kalau maskingnya udah sobek-sobek berarti itu harus lalu menurunkan tempo permainan guys lalu masuk ke tahap beveling atau disikat miring 35 derajat memakai beveling file beres beveling sekarang ke leveling fret atau meratakan jadi walaupun sudah yakin rata tapi ini ini adalah masuk ke dalam proses dressing fret jadi biar tambah mantep guys kalau instalasinya baik gua yakin levelingnya nggak banyak kok contohnya kayak gini guys di cek 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 kurang dikit sikat lagi lalu abis ini di cek 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 lagi dipastikan sampai mantep maka yoi lalu sekarang fret and dressing atau mendressing fretnya supaya estetik dapat tapi nggak tajam guys jadi miring bukan sekedar miring 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 ada estetikanya lalu setelah itu masuk ke tahap yang paling pegangis crowning fret atau membulatkan kembali ini gua pakai crowning file dari yang kasar sampai yang setelah itu lanjut pakai amplas digosok sampai licin dan setelah itu dibuffing atau dipoles sampai mengkilat semoga berikut ini di jualan saya lebih baik di jualan ya sekarang ini adalah gagaligian roti yang pertama dan setelah itu menyebabkan kekurang yang beberapa ini di jualan itu di jualan yang adalah gulingnya pasang seragat juga Terima kasih. 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 Jadi gue akan membuat nut ulang dari tulang. Ini batangannya. Lalu di fitting sampai masuk ke slot nutnya. Seperti ini. Setelah itu baru masuk ke tahap slotting nutnya. Nah ini nut file yang gue pakai ini buatan Ibanez ya. Jadi ukurannya memang sudah disesuaikan untuk slot nut untuk ukuran senar. Lalu gue cek lagi pakai senar. Tension standard tuning. Ini senar yang dipakai abel-abel. Ownernya juga udah bos sendiri. Jadi ownernya itu bos senar 2. Senar Uri dan senar abel. Senar abelnya gue pakai buat setting dan diagnosa. Setelah itu udah beres perkara setting. Gue potong aja guys. Benar abel-abel gak layak pakai untuk bermain. Buat ngecek-ngecek gak apa-apa guys. Nah ini ownernya udah beli wiring kit sama pickguard setnya. Ini rakitan dari The Grey. Kalau gak salah di Bali nih guys. Mantep tuh. Kapasitornya gede banget. Kabelnya juga rapih. Waringnya rapih. Mantep lah. Lo bisa cari di Instagram The Grey. Oke sekarang gue akan pasang wiring barunya. Tapi ini masalahnya nih. Si Squire ini cavity-nya kurang dalam guys. Jadi ketika dipasang kapasitornya udah kebur mentok di bawah. Nih pas dipasang tuh. Jadi gak rapet. Udah kebur mentok duluan. Ini sih bukan salah wiring kitnya ya. Karena cavity wiring serato pada umumnya itu ya dalam harusnya. Jadi mau gak mau ini posisi kapasitornya gue ubah guys. Gue tempelin ke bawah. Lalu gue cek-cek dulu. Biar ownernya tau nih. Jadi video ini tuh gue kasih ke owner udah beres. Masalah fret aman. Tidak ada buzzing di bending aman. Kurang lebih kayak begitu guys. Jadi daripada video ini dibuang ya gue masukin aja ke video sini kan. Kalian buat ngasih tau juga udah aman gitu. Dan inti pekerjaan yang diserahkan ke gue beres. Intinya kayak gitu guys. Oke ini gitarnya sudah beres semua. Udah siap diserahkan ke owner-nya. Ini fretnya. Ini salah si. Dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan ke gue. Gue akan review di bagian akhir ini. Mungkin kalo lu yang kau mendang mending ya. Lu pasti bisa nakarlah nih abisnya berapa ya. Dengan harga gitar square affinity. Bisa-bisa mirip harga gitarnya guys. Harga gitar secondnya ya. Tapi kan. Ya namanya orang mah bebas-bebas aja kan. Yang penting dia senang, dia happy. Beres gitu kan. Gak ada yang salah dalam dunia pergitaran. Lu mau upgrade gitar harganya 2 juta. Dengan biaya upgrade 15 juta. Ya bebas-bebas aja dia punya duit gitu. Sah guys. Jadi ini gitar bukan untuk kau mendang mending ya. Ini gitar untuk kesenangan pribadi. Yang tidak semua orang memang bisa mengerti. Ini not action ya. Di fret pertama. Ini action string di fret terakhir. Udah ceper. Udah siap kebut lah pokoknya. Dan balik lagi. Gitar itu mau mahal mau murah. Itu kadang punya cerita sendiri. Di setiap owner-nya masing-masing. Yang kadang gak semua orang bisa ngerti guys. Dan gak harus lo ngerti juga. Bebas-bebas aja ini guys. Duit masing-masing. Kesenangan masing-masing. Beres guys. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya. Ciao.